Jangan tiba-tiba pohon mangga gitu kan di Koke Dama, repot. Ini kayak lagi main layangan ya, saya gulur-gulur benang. Lu bisa ngeliat gak sih Jakarta tuh langit biru. Langit biru, awan putih. Stop, oke. Kamu gak mau pake ini nanti ada cacing. Enggak. Sabut ini. Heleliang. *** *** Terima kasih. 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 Boleh lari, boleh naik sepeda. Atau boleh bikin kokedama. Pokoknya kegiatan kalian tentang lingkungan. Itu akan dikonversikan jadi satu pohon. Yang kemarin terakhir tuh sampai berapa ya tarjet kita ya? Yang kemarin bukannya 10 ribu lebih? 10 ribu sih. Oke, kalau gitu gue mau belicur dong bikin koke-kokean. Oh ini udah ada lengkap semua nih bahan-bahannya. Oh iya dong. Kan pesulap, saya kan pesulap jago. Oke dari nama sendiri kokedama itu adalah sebuah tanaman teknik menanam dari Jepang yang kita nanam tanaman hias kayak gini. Itu dibentuk kayak bola seperti ini. Tanamannya sebenernya macam-macam. Ini kan sejenis krasula ya ini ya. Ini peperomia. Itu bisa lagi nanti pakai si janda bolong itu juga bisa tuh. Berarti hampir semua jenis ya? Yang pakis-pakisan juga bisa. Pokoknya akarnya tuh serabut atau kecil. Asap jangan terbesi ya? Pohon mangga gitu kan di kokedama, repot. Terbesi. Akarnya terbesi. Pokoknya akarnya yang serabut atau akarnya yang kecil. Pakis bisa, itu sukulen-sukulenan juga bisa. Oke ini aku pilihnya dari krasula ovata yang bentuknya oval kayak gini. Bahan-bahannya ada. Sebenernya di Indonesia tuh cukup banyak ditemukan lumut. Seperti ini. Cuman kan di anak-anak perkotaan kan ini agak sulit gak nemu lumut. Mungkin kalau yang jomblunya lama makanya. Mereka gak main ke ini tukang tanaman. Ya ini sebenernya lumutnya bisa dibeli online. Tapi supaya lebih mudah bisa ditemukan di warung atau di pasar. Bisa pakai sabut kelapa. Beli lumut online. Ini di jual online. Iya gak apa-apa. Gak lucu aja maksudnya. Pasti genzet. X mungkin. Ini ada sabut kelapa yang bisa kalian dapetin di warung atau toko-toko kelapa gitu ya. Ini ada yang jual. Kemudian kita pakai ada tali. Ini kalau bisa disebut tali. Apa ini namanya ya? Sol? Iya. Kayak benang sol gini untuk ngincengin. Kemudian ada. Rami? Iya benang rami untuk mempercantik aja sambil ngincengin juga. Oke. Dan juga tanamannya pastinya. Ada gunting dan juga air. Langsung aja. Eh tapi ngomong-ngomong nih ya. Sambil kita bikin kokedana nih ya. Kak Abeks gimana nih sekarang kan udah rada bisa jalan-jalan dikit lah ya. Udah seneng gak sih sebenernya. Kan kemarin sempet gak bisa kemana-mana tuh. Ceritanya anak gunung kan soalnya. Iya. Gak bisa banget tuh kalau cuma di rumah doang. Betul. Kalau di rumah gue tuh badannya sakit-sakit. Nah itu dia. Jompo. Dan ya memang sih udah mulai keluar. Karena di beberapa daerah itu sudah dibuka. Cuma memang dengan syarat tertentu dan tentunya vaksin. Betul. Gue udah vaksin duluan di awal. Karena gue lebih memikirkan juga kesehatan gue kalau gue mau beraktivitas. Gue harus mikirin nih supaya gue bisa melindungi yang lain juga. Dan melindungi diri gue sendiri. Nah iya gue kayaknya mau bisnis beginian aja di rumah gue banyak banget. Nah jadi pertama ngesiapin wadah dulu kayak gini. Untuk alasnya kemudian. Tapi apapun sebenernya wadahnya. Yang membentuk. Yang membentuk kita untuk membikin bolanya tadi. Oke. Nah ini kita bikin kayak alas atau dasarnya gitu. Si sabut kelapanya tadi kita tetap di dasar. Kita bentuk sebagai alas atau dasaran aja. Kamu gak mau pakai ini nanti ada cacing. Enggak. Oh iya. Ini kan sabut ini. Iya. Kayak gini. Kemudian tanemannya bisa dipindahkan ke dalam alas sabut kelapnya. Sudah kita buat mungkin. Oke boleh dong. Udah biasa kan medain taneman ya. Yui. Ini gak apa-apa ya berantakan. Gak apa-apa ini meja dibuat. Gue paling ahli ngeberantakin. Media tanamnya gak perlu banyak banget ya. Gak perlu banyak banget. Yang penting bisa masuk ke dalam. Oke. Nah. Tapi berarti instead of lumut. Kita bisa pakai sabut kelapa. Betul. Basicnya dua-duanya itu selalu buat ini. Ini segini aja udah kelihatan kan bentuknya nih. Oh iya. Udah kayak bola. Nah supaya biar lebih kenceng itu kita iket pakai. Oh gitu. Nah ini gue pegangin. Tuh. Ini kayak bola Dragon Ball ya. Iya. Kita bikin tujuh nanti. Oke. Mungkin ke Abe kayak boleh ngikut ke Abe? Saya agak gemenar kalau ngikut. Gue cuman jago ngikut hubungan. Aduh. Udah kita ikat tali. Anyway sekarang kan udah mulai-mulai pergi-pergi nih. Paling kangen pergi kemana sih Bek? Jujur gunung. Anak gunung banget ya emang? Iya. Harusnya anak gunung. Berarti lu bukan anak bebek. Agun. Agun. Cuman memang di beberapa tempat. Jadi ya karena PPKM ya. Gunung pun ikut ditutup. Padahal gue pikir salah satu penambah imun adalah. Wisata yang sifatnya alam terbuka. Which is kita gak terlalu gimana gitu. Tapi ya ternyata masih banyak gunung yang ditutup. Yaudah lah gue cuma bisa gigit jari. Camping-camping ceria barangkali. Jadi kalian mau ngulang Candi Darling lagi. Kita camping-campingan. Sama kayak waktu kita bikin di Gedong Songo. Itu kan keren banget. Terakhir kita ketemu ya. Iya betul-betul. Iya. Terakhir kita ngumpul. Terakhir kita ngumpul sebelum. Sebelum. Ya. Negara Api. Sebelum Negara Api menyerang. Ini kayak lagi main layangan ya saya. Ulur benang nih saya ini. Jangan tarik ulur. Oke. Cukup hubungan aja yang ditarik ulur. Yes. Betul. Abik lagi ngencengin koke damanya. Supaya nanti medianya gak mau kemana. Gak mau. Kalau ketendang gak nama-nama lagi. Kalau dia tiba-tiba selalu. Sat-sat gitu. Gak terapa-apa. Tapi ini kayaknya cocok ya di rumah gue. Gue belum pernah gue ngoleksi tanaman. Tapi gue belum punya yang bentuknya seperti ini. Karena biasanya gue pakai media tanam lumut. Seperti itu. Atau pakai air. Kalau ini bisa jadi menambah nilai jual gitu. Kalau yang lain apa dijualnya sama pot. Dan lu cuma bisa digantung-gantung kan. Ini bisa sambil digantung gitu. Jadi lebih estetik kalau kata-kata. Bisa dibiring juga. Tapi gue bingung deh. Gimana cara nyiram perawatannya. Gak sebenernya. Ini mau digulungin. Gak apa-apa. Ini sampai kuat. Jadi kalau misalnya jatuh. Kayak tadi itu. Gak mau. Atis medianya aman. Aduh mohon maaf ya. Tenaga saya berlebih. Belum sarapan aja begitu. Nah kayaknya ini udah hampir ketutup semua ya. Itu udah berbentuk bola kan ya. Kabeks nanya dong. Apa tuh. Aku tuh penasaran ya. Gimana sih sebenernya liat perubahan lingkungan saat ini. Jujur li. Kalau kata anak-anak sekarang. Jujur li. Waktu pas awal-awal pandemi ya. I feel so happy loh. Karena. Lu bisa ngeliat gak sih. Jakarta tuh. Langit biru. Langit biru. Awan putih. Stop. Oke. Cukup sampai disitu. Dan. Polusi tuh berkurang. Karena kan saat itu kita dalam kondisi PSBB. Dimana semua orang mengurangi kegiatan di luar. Ya. Dan yang paling gue senengin. Dan. Walaupun dibilangnya ikut-ikutan. Nanem tanaman hias di rumah. Well at least they do something. Even mereka cuman ikutan tren. Tapi ngeliat rumah orang sekarang. Itu gue ngeliat hijau. Nah buat gue itu satu. Etikat baik untuk tau bahwa. Oh iya kita butuh juga ya sesuatu. Pohonan itu menghasilkan oksigen segala macam. Itu butuh. Dan akhirnya mereka mau gak mau ngerawat. Walaupun cuman ikutan tren. Karena harganya mahal kan. Ya ya ya. Akhirnya ngikutin. Dan begitu gersang atau ada yang rusak. Mereka ngerasa. Eh pohonannya rusak. Mudah-mudahan mereka bisa berpikir bahwa. Eh kalau hutannya ditebang. Rumah gue sama nih kayak gini. Gersang gitu. Nah jadi. Gue ngerasa sebenernya impact itu selalu ada. Side effect yang baik. Dan yang enggaknya. Tapi yang baik ini ya udah lo maintain aja. Dan dampak lingkungan sekarang. Begitu mulai beraktifitas lagi ya. Mulai panas lagi. Mulai berasa lagi tuh. Yang paling berasa climate change. Kebayang gak? Sampai kemaren gue bilang. There's no summer. It's not about covid. Tapi sampai bulan Agustus. Masih ada hujan coy. Sampai rumah. Kemaren di Depok itu ada angin puting beliung. Maksudnya kan itu belum masuk musim penghujan. Tapi kenapa udah. Udah ada. Artinya kan. Dampak lingkungan itu. Berasa banget dong. Makanya mudah-mudahan. Makin banyak orang yang sadar. Ya mulai dari hal kecil seperti ini. Walaupun bentuknya kayak gini. Di rumah tetap bisa menghasilkan sesuatu. Udara yang segar kan. Betul. Kita tinggal gunting aja kelebihan. Apa nih. Sabut kelapanya. Oke. Oke setelah ini. Supaya lebih cantik aja. Kita hias pakai si benang rame ini. Tekniknya gimana kalian aja. Gimana mau bikin polanya. Bentuknya seperti apa. Suka-suka hati. Bentuknya seperti apa. Anyamannya seperti apa. Gak ada aturan baku ya. Gak ada aturan baku. Jadi ini juga bisa berkreasi nih kalian. Nah. Kaldi gue mau nanya. Ketahanan bahan ini sendiri sampai berapa lama. Kalau ini tuh cukup lama ya. Ya. Dan untuk perawatannya sendiri ini cukup mudah. Jadi kalian gak usah perlu disiram setiap hari. Ini tuh cara nyiram itu cukup direndam aja. Sama air. Sampai nanti kan ada gelembung-gelembungnya. Dia sampai ke isi air. Terus sampai berat. Dan gelembungnya sudah hilang. Udah bisa bertahan sampai mungkin 4-7 hari. Tergantung cuaca rumah di kalian gimana. Team Mager. Jangan sampai. Ketinggalan. Ketinggalan. Ini buat team Mager kan. Cuman gini. Pas buat mau di kosan kan. Ya bener sih. Dan ini cocok banget nih buat gue yang males main air. Cuma gue anak bebek yang takut sama air. Bisa buat di apartemen juga ya kan. Jadi lebih. Lebih kangen candi darling. Kangen banget. Atau naik gunung. Gue kangen sama. Gue kangen naik gunung of course. Tapi buat gue gini. Pertama kali gue mau ikut tanam. Which is di candi darling. Dan gue mengimplementasikan itu. Gue inget banget gue berjanji di diri gue 2019. Setelah ikut event candi darling. Gue mau punya tanaman. Kak Aldi itu bilang. Minimal. Orang itu harus menanam 26 tanaman. Di sepanjang hidup ya betul? Betul. Dan gue melakukan itu. Sudah berapa pohon yang ambil tanam? Ratusan. Lebih. Mau disebutin ini? Boleh mungkin kak di mention. Lama-lama. Lucu ya. Ini kalian bisa taruh di meja. Ditatakin piring gitu. Atau mungkin digantung. Oh berarti kalau mau digantung gue tinggal iket. Bikin gantungan aja gitu ya. Betul banget. Nah. Jadi kalau dilihat bahannya gitu. Cara bikinnya tadi kayaknya gak gak. Maksudnya gampang. Terus murah. Betul banget. Bisa digantung-gantung juga lagi ya. Biar dia lebih estetik aja gitu. Iya biar lebih estetik. Kayaknya bisa nih jadi konten gue. Boleh. Boleh dong. Boleh. Jangan lupa undang si. Bikin aja terus. Bagus. Ya ini gampang banget loh ternyata. Ya gue sih liatnya tadi kan. Wah kayaknya susah tuh. Tapi ternyata. Kayak istilahnya cuma dipepel. Diket. Udah. Dipepel tuh bahasa. Bahasa Indonesia nyapa. Jadi buat kalian yang gak mau mainstream nih. Nanem-nanem gini kan. Dipot udah biasa nih. Nah ini bisa pakai teknikoknya gak aman. Betul. Dan ini cocok banget buat kaum rebahan yang agak mager. Atau gak yang banyak gerak. Terus takut potnya pecah. Nyaman. Betul. Terbukti. Terbukti tadi. Terbukti tadi. Ketendang aja gak kenapa-kenapa. Gak rusak gitu. Dan ini. Yang bagusnya lagi buat. Biasanya kan orang ada takutnya. Males main tanah. Kotor-kotoran. Ini bener-bener oke nih. Apalagi yang gue tinggal di apartemen. Betul. Nah. Tadi kan kita udah liat nih. Tutorial buat bikin kok. Gampang banget kan ternyata. Nah. Jangan sedih. Darling Squad. Karena. Buat kalian. Yang nonton videonya sampai selesai. Kita bakal ada giveaway nih. Apa sih giveawaynya? Givewainya kita bakal kasih perawatan buat bikin kok kedama. Ada tali. Semua lengkap deh pokoknya. Kecuali gunting ya. Punya gunting sendiri kan di rumah. Nah. Gimana sih caranya? Nah. Kalian cuma perlu jawab pertanyaan. Pertanyaannya apa sih Kak Bex? Pertanyaannya. Dari Mbak Tania. Oke. Saya menunggu. Menunggu bola. Pertanyaannya gampang banget nih buat. Darling Squad. Udah liat kan. Dan udah dengerin nih. Tadi Kak Aldi juga udah jelasin. Pertanyaannya. Apa sih. Arti. Koke. Dan Dama. Oke. Gampang banget. Terus. Dan itu pertanyaan tadi. Kalian bisa langsung jawab aja di kolom komentar. Dan dapetin kesempatan untuk mendapatkan perlengkapan dari Koke Dama ini. Oke. Nanti semua update nya. Siapa yang menang. Akan diumumin di Siap Darling. Akan diumumin di Instagram nya Siap Darling. Terus jangan lupa di follow Instagram nya. Twitter nya. Facebook nya. Jangan lupa di subscribe. Di comment. Dan di like. Subscribe YouTube. Bukan di comment. Bukan di YouTube nya. Yang di subscribe YouTube nya. Terus yang di comment videonya ya. Jadi. Ya itulah. Episode Darling Talks kelima. Ngomongin Koke Dama. Kami udah siap-siap Darling. Kalian kapan. Karena. Bikin perubahan itu. Gak bisa sendirian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye. Pada 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 P Terima kasih.